Wawasan carius alaming ngelembut majalah panjegar semangat kan di judul nggendong gendruwu kasratinning bopo dawam sugeng mida ngetangkan matur nuwo. Sekolah dasar iku manggon persis neng wetan kuburan. Kuburan iku kondang wingit jalaran tinukulan wit-witan gede ngerembayong inksa kiwotengene. Jarene wang akeh dikbiyene lahan sekolah mau wujud tegalan duwe edeso. Bareng ono jata soko pamarenta supaya ngedekaki SD. Mula panggunan tilas tegal mau kapilih kanggu sekolah. Jalaran siji-sijini lahan kotong tur jembar sing diduwe edeso kono. Lemah kosong liane wis uraono. Kepakso bangunan iku sing kudu dinggo sarono minterakilan didik bocah-bocah. Sesasi rongsasi sawisi bangunan sekolahan dadi pancen orano opo-opo. Nanging barengnya ndak taun kabisan wiwit ono prastowo rodoaneh. Prastowo sing menawa wae soko pakar tinele lembut sing maune mbawurek solemah suwungka sebut. Bocah-bocah asring merohono makhluk ngekirisi ireng gede duwur manggon ono salasijini ruang cedak kamar guru. Persisian yang toilet sing biasa kanggu bebuang bocah-bocah lan staf mendidik lianeh. Ngatane makhluk mau mesti wain dadi agi murid-murid kuweden. Lan kadang malah ora gelem lebus sekolah barang. Apamaneh yang ngepansi ono kegiatan ekstra kurikuler wansi sore. Pena dipesnek ankeh, ankeh murid sing idin oram lebu. Oramung kuiwai sawisi iki wis ono bucah bitu cacai. Kesurupan jim utawayan istilah desa kono kanduh-kanduhan. Pihak sekolah dewe terus mbuti doyo amrih ilangi panggurung. Pihak sekolah dewe terus mbuti doyo amrih ilangi gangguan gaib mau. Nange nganti seprene durung atau nakeh asil. Wong-wong sing diangge pinter kaya dene paranormal. Ya nyi, ustad, uga di suwuni pambi hantu. Ewa semono bucah sing kesurupan tetep wae ono. Malah pakar tini genderu ikutan sayandadi. Tau ono bucah inlang. Digolei pirang-pirang dino ora kepetok. Bareng diseranani nganggote tabuan tampah timbo sutil wajan rangsabangsane. Bucah mau ketemu. Sawisi dideleake bongsole lembut mau. Ono sangi corewit gede tengah kuburan. Pambu didayo kanggunelo ake bongso alus. Sing nyanyah nyunyah neng sekolahan terus lumaku. Salah si jene pini sepuh sing melu cawe-cawe. Nen remake kekisuruan mau aran bahsa deli. Panjeneng ngane sesepuh kelahiran deso winong. Gunung sembung. Nanging rong minggu. Sawisi masang serono panula ing lelembut ing pelantaran sekolah. Bahsa deli katonnya kungkruk ora sehat. Mula bukane lorau mau, ora ona sing ngerti. Sing diwerwitong goto parone. Bahsa deli bola bali dicelok akimantri kesehatan. Saka deso kali batur. Saka mantri kesehatan aran wangsis. Mbahsa deli diparengi obat werno-werno. Obat kudu diombe esok sore. Saben sa umbenan pil telu rupane putih, kuning, hijau enom. Soek ngunua larane durung pojo-pojo sudo. Sesahsi candae Mbahsa deli kepaksa dindangake tukang pijit soko deso dadapan. Diitung-itung, Mbahsa deli luwe sokorong wulan dadi kembang amben. Piyai sepuh putro pitu putuli mulas iku katon rodo pucat lan ragani soya kuru aking. Agus, pesuruh sekolah sing diutus nekani umai Mbahsa deli banjoru cerita yang sebab musabab larane mau mergoti ganduli dinning bongso alus. Sing seneng gawe onteran-ontran ng sekolahan. Waktu itu, aku lagi ada depan-depan karo gandruwo. Dekeng ane para genjek. Sing gawe kisruh nengkono. Mbahsa deli ngawidi ceritane. Gandruwo lan anak-anak ee, kelebu bujune pisan kondo. Gelemti pindah soko sekolahan sauger dikabulake penjalu ee. Nyun sewu, pan nyunipun menopong ke Mbah. Pitu akone Agus sing tertarik banget karo koja Mbahsa deli. Pesuruh sekolah sing diangkat PNS lagi setahun iku. Sadurunge dadi tenaga sukwan limang tahun lawase. Nyedak Mbahsa deli karo cewal-cewal nyuwil sukun goreng sing di suku hake Mbahsa deli. Kon gole ake badek tapi ketan sa cingkir keba. Lajeng. Madu tawon asli sing langsung dituku soko petani tawon. Lajeng menopo malih Mbah. Sawerna ni asil tetanen. Kutamane bangsa ni polo kependem. Oh. Si ji sing paling abad kudu tak lakoni leh. Sambungi Mbahsa deli. Sini nabi ngudut rokok lintingan kelemba kekarmane. Kelue mulek. Kaya asepi sepur geludok. Menopo Mbah. Makut dikongkon gendong gendruwo lanang. Terus gendiseng wedok sokoto iret sekolahan. Pindah menyangwet ringin edum pinggir kuburan paling kulon kae. Dipunturuti Mbah. Abad bateti sambati wong leh. Opo sing dikanda ake Mbahsa deli dibeneraki dening wong akeh. Wong akeh mau pancen kudu mbaturi Mbahsa deli. Naliko proses pengusiran mau diana akeh. Neng ngarepe wong sepirang-pirang. Mbahsa deli katon kerenggosan kaya wong yan lagi ngendong barang abad ing boyoe. Jarak antarane toilet karuwit ringin udokoro satus meter. Keringetim Mbahsa deli ngantiteles kebes ngebai klambi lan celonone. Ono wong akeh sabiantu. Nanging ditulak dening Mbahsa deli. Iki urusanku karu gendruwo gemblung. Wekabeh ora perlu anut gurubiuk. Ben resiko powae tak tanggungi. Ujare wong sepuh umur bitong puluh tahun mau. Nadian sepuh nanging fisiki Mbahsa deli. Isih ampe. Ora kalah karusing umur seketan tahun. Wakasane wong wong mau wong bisa nyawang. Naliko Mbahsa deli. Nibonangi kanti ngendong barang orakatun dinurum ripacawanta. Limang jangka sokowit ringin Mbahsa deli ambruk. Meh pedat ambekane. Aduh. Aduh. Aku wesura kuat maneh. Sambate wong sepuh. Jagu tirakat mau. Warga banjur ngotong anggane Mbahsa deli ngalih soko papan kono. Gendruwo gendeng mau. Njongkrok ake aku ngantin jungkel ngambung lemah kuburan. Naliko meh tekan bit ringin. Ceritane Mbahsa deli marang Agus. Agus mong drongop ngurunga ake cerita misteri ni Mbahsa deli. Upama duwe kemampuan ngono. Dewa e pengen males hukum. Menyang gendru sing ora duwe totokromo iku. Wis di gendong malah nyeksa sing gendong. Kula minongko sesulih saking sekolah. Ngaturakan gunging panuun. Dini sabab saking amal saya penjenengan. Semeni ko sambun boton-boton gangguan gaib malih. Lare-lare sakit sinau kan ditentrem. Kandane Agus. Karo ninggalake latar umay Mbahsa deli. Lagi waj motor arp di stator. Udan ngerojok kaya di soak ke soak langit. Udan sing sejati ni kebak rohmah. Ning akeh wong podo gembremeng. Nompo peparingi gustiala ngine iki. . . Terima kasih.